Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya dalam Nuriyadi Tutorial Potosol oke pada kesempatan kali ini saya akan coba mempraktekan bagaimana caranya membuat suatu cover pcd ya oke disini bentuknya seperti ini bahan-bahan yang perlu kita siapkan selain komputer dan printer disini kita yang utama adalah DVD itu tersebut ini suatu covernya dan sebagai nanti yang akan kita setting atau kita edit disini saya sudah menyiapkan suatu kertas foto berukuran 4 saya mengambil kertas foto ini yang ringan ya yang paling ringan ini bisa kita dapatkan di toko buku maupun toko-toko percetakan lainnya dan yang terakhir adalah sebagai pendukung lainnya adalah penggaris ya penggaris ini adalah fungsinya kita akan mengukur lebar dan panjang dari cover pcd ini ya baik langkah pertama langkah pertama saya akan buat step per step ya ini mudah sekali silahkan anda buka cover bit pcd nya seperti ini terus langkah pertama kita menentukan step pertama menentukan panjang dan lebar silahkan anda ukur dengan penggaris seperti ini ya kita ukur panjang dan lebar ini masuk dalam step pertama kalau kita ukur disini kita mendapatkan ukuran sekitar 26.5 silahkan anda tulis ya pada step seperti ini ya panjang 26.5 dan kita juga ukur lebarnya dengan penggaris seperti ini baik ukur panjangnya saya ulangi lebarnya seperti ini oke sekitar 18.3 jadi kita dapatkan hasil seperti ini ya baik itu masuk dalam step pertama baik step kedua disini dalam cover pcd ini ini ada space ya di tengah seperti ini kalau kita lipat kita tutup seperti ini ya nah space itu kita ukur ya kita ukur disini dengan penggaris oke kita sudah mendapatkan ukuran 0.5 cm baik 0.5 cm itu kita masukkan ke step 2 seperti ini kita anggap space kalau kita sudah mendapatkan ukuran seperti ini ya silahkan anda ikuti tutorial photoshop seperti ini oke silahkan anda buka photoshop anda kita akan membuat ukuran seperti ini di photoshop ya baik akan saya contohkan silahkan anda klik new seperti ini ya disini pixel anda ubah cm silahkan anda tuliskan ukuran ini 26.5 oke kali 18.3 18.3 seperti ini dengan resolusi anda klikkan sekitar 300 seperti ini oke cukup kita warnai dengan warna hitam seperti ini baik sekarang kita akan menentukan space tengah dengan ukuran 0.5 ya caranya seperti ini ya silahkan anda klik disini oke saya mau buka suatu kalkulator oke disini saya klikkan 26.5 oke dikurangi 0.5 dikurangi space bagi 2 karena bagi 2 kenapa saya bagi 2 hasilnya 13 karena bagi 2 adalah nanti kertasnya atau blanko saya ulangi cover PCD ini kita bagi 2 oke saya akan klikkan 13 view new guide saya akan klikkan vertical 13 seperti ini terus ditambah 0.5 ke kanan atau ke sebelah sini ya dengan kita cara menambahkan oke 13 tambah 0.5 jadi 13.5 hasilnya ya oke kita sudah menentukan suatu space tengah ya seperti ini baik disini saya sudah menyiapkan sebagai pendukungnya 2 buah faktor 2 buah faktor tersebut bisa anda dapatkan di google gambar silahkan anda buka google gambar anda anda klikkan dengan keywordnya ornamen faktor PNG disini banyak faktor faktor oke saya pilih yang ini ya yang berformat PNG dan yang kedua saya klik yang ini tetapi saya klik yang sininya ya oke disini juga banyak seperti ini saya silahkan anda pilih sesuai dengan keinginan anda oke kedua bahan tersebut cara mendapatkannya seperti itu baik kita akan melanjut ke pembuatannya pembuatan label saya ulangi pembuatan cover CD nya oke yang pertama kita akan drag gambar ornamen ini atau faktor ini ya kesini seperti ini baik ini akan saya duplikat terus klik kanan pilih duplikat layer seperti ini oke seperti ini klik kanan merge down ya saya ulangi klik kanan merge down klik kanan lagi pilih duplikat layer seperti ini kita gabung seperti ini ya oke akan kita gabung oke klik kanan anda pilih merge down oke kita akan perkecil seperti ini oke tempatkan kita di pojok sebelah sini ya oke seperti ini terus kita duplikat klik kanan pilih duplikat layer oke duplikat layer oke kita akan gabung seperti ini oke cukup klik kanan pilih merge down oke seperti ini baik akan saya perkecil lagi seperti ini kita paskan ya dengan ukuran oke cukup seperti ini kemudian kita duplikat klik kanan pilih duplikat layer seperti ini kita tarik ke bawah ya oke satu kita tarik ke bawah seperti ini oke seperti ini kemudian kalau sudah seperti ini kita merge down atau kita gabung klik kanan merge down seperti ini cukup oke kalau sudah kita merge down ya klik kanan anda pilih blending option anda klik gradient overlay kita pakai gradient mask ya oke sebagai contoh kita klik 90 0 150 oke oke cukup hasilnya seperti ini baik langkah berikutnya saya akan memasukkan sebuah foto ya sini oke saya akan memasukkan sebuah foto kita akan drag seperti ini ke sini ya oke kita akan perkecil fotonya kita setting ulang seperti ini oke cukup oke kita setelah itu kita akan menentukan space ya spasenya disini oke seperti ini spasenya oke ini akan saya warnai dengan warna hitam spasenya oke cukup select dislike kemudian anda klik layer 2 atau layer foto klik kanan blending option klik gradient overlay anda pilih yang ini yang salah satunya adalah transparan satu berwarna hitam oke oke linear berubah menjadi reflected klik reverse hasilnya seperti ini ya anda dapat atur ini nya scale nya saya klik disini 100 oke hasilnya seperti ini baik langkah berikutnya saya akan masukkan ornament ini kita akan geser select coloring kita akan ambil warna hitam saja karena ini formatnya jpeg seperti ini kita akan drag seperti ini oke cukup klik kanan pilih blending option anda klik gradient overlay klik lagi gradient emas seperti ini oke oke 90 anda rubah menjadi 0 ini 150 hasilnya seperti ini oke saya tempatkan disini saya akan tuliskan di bawah oke disini oke saya akan ganti warnanya menjadi putih dulu warna sementara ya dengan font suruhnya saya menggunakan vivaldi oke vivaldi cukup saya akan klikkan disini nama eh ini oke seperti ini kita simpan namanya disini seperti ini oke block kita atur ulang ya disini sekitar oke cukup seperti ini ya sekitar 4 4 4 seperti ini oke ini saya akan klik kanan pilih blending option saya klik gradient overlay saya pilih lagi gradient emas oke saya disini banyak menggunakan gradient emas seperti ini gradient goal silahkan eh saya banyak mencontohkan bagaimana cara mendownload gradient goal seperti ini di tutorial yang sebelumnya silahkan kalau belum anda kalau anda belum mendapatkan atau belum ada gradient goal seperti ini silahkan anda ikuti tutorial sebelum sebelum ini ya atau saya pernah mencontohkan bagaimana caranya membuat suatu gradient mendownload saya ulangi cara mendownload suatu gradient goal seperti ini baik langkah berikutnya disini saya akan klikkan lagi di atasnya ya dengan ponselnya saya menggunakan m mesquid oke mesquid saya akan tuliskan disini oke disini saya akan tuliskan cerita bisa oke ini sebagai contoh saya klik disini ya blok perbesar seperti ini oke cukup klik kanan blending option anda klik gradient overlay ya disini saya contohkan pilih gradient emas lagi gradient goal 90 anda ubah menjadi 0 150 hasilnya seperti ini oke baik satu gambar lagi akan saya masukkan ya oke satu gambar lagi akan saya masukkan disini oke oke open with ada photoshop satu gambar foto lagi oke ini akan kita drag seperti ini kesini oke fotonya gede oke ini akan saya perkecil oke bukan saya perkecil seperti ini oke ini saya tempatkan layer nya berada paling bawah ya seperti ini oke cukup seperti ini saya tarik lagi oke cukup atau kita nanti akan sedikit melakukan sedikit pemotongan seperti ini ya klik anda ini rectangle terus kita potong seperti ini tekan delete oke klik kanan dislike oke langkah berikutnya klik kanan pilih blending option seperti ini klik overline anda pilih yang ini oke linear menjadi reflected oke klik reverse hasilnya seperti ini ya oke kita tempatkan ini klik move tool di atas seperti ini oke seperti ini baik langkah berikutnya saya akan menuliskan di atasnya ya disini di atas saya akan menuliskan dengan mesquid video kisah cerita 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 c cinta pertama sebagai contoh ya silahkan anda klikkan apa saja sesuai dengan isi video oke seperti ini saya block simpan disini cukup oke ini klik kanan blending option klik namanya gradient overlay kita klik gradient overlay yang ini oke oke cukup baik di bawahnya saya akan kisi deskripsi dari videonya ya sebagai contoh saja ini saya akan klik disini dengan mode hurufnya Vivaldi ya ukuran hurufnya saya pakai 18 disini saya akan klikkan oke disatu itu silahkan anda disini isikan ya dis pertama anda jelaskan bahwa untuk isi pertama adalah isinya adalah video video pernikahan oke dan pre oke sebagai contoh ya saya simpan disini untuk dis pertama ya saya block disini ukurannya menjadi 24 oke saya berbesar seperti ini oke untuk deskripsi kedua untuk deskripsi kedua saya contohkan disini oke dis dua sebagai contoh saja disini saya isikan oke isinya adalah foto-foto foto-foto oke oke pre-wedding dan oke sebagai contoh saja ya ini saya simpan disini oke cukup seperti ini kemudian kita ubah file layer nya klik kanan ya rest rest type klik kanan lagi rest rest type kemudian kita gabung klik kanan merge down klik kanan terus anda lanjut blending option anda klik gradient overlay kita pilih yang ini oke 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 90 kita ubah menjadi 0 oke seperti ini oke seterang oke cukup seperti ini langkah berikutnya satu lagi ini oke akan kita duplikat klik kanan pilih duplikat layer seperti ini ya sudah terduplikat anda simpan satu disini seperti ini ya ini saya posisinya layer range bring to front seperti ini oke satu disini dan satu lagi ya klik kanan pilih duplikat layer akan saya simpan di bawah oke ini sudah selesai tinggal kita menuliskan tulisan di space nya ya oke space nya saya akan balik image image rotation oke saya akan putra seperti ini saya akan tuliskan di space nya disini ya oke seperti ini dengan font hurufnya saya menggunakan arial ya arial 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 ball ya oke disini dengan ukuran hurufnya saya kecil saja menggunakan 10 ya sebagai contoh saya tuliskan disini oke nuryadi nuryadi photoshop oke nuryadi photoshop silahkan sub oke subscribe ya oke kita akan setting tempatkan center seperti ini oke cukup kalau sudah kita puter lagi seperti ini image rotation oke seperti ini kalau sudah kita akan fit di kertas A4 seperti yang saya jelaskan di awal kita akan menge print pada kertas glossy atau kertas foto A4 klik new kertas A4 nya international favor A4 seperti ini ya terus kita drag kita drag editan kita kita gabung dulu klik kanan semuanya atau masuk layer disini ya anda masuk merge visible terus anda klik move tool kita akan drag kertas A4 seperti ini terus edit transform rotate 90 oke oke ini sudah selesai sekarang saya akan coba praktekan bagaimana cara nge print terus nanti akan kita potong terus akan kita setting ke cover CD nya ya oke silahkan anda ikuti cara nge print nya seperti ini oke ini adalah cover PCD yang sudah kita setting di kertas A4 ya glossy disini saya akan buka di Photoshop CS3 CS3 dan CS6 sama saja ya oke silahkan ini sudah siap print oke disini saya akan coba contohkan untuk nge print oke saya akan masukkan kertas A4 nya ini ini kertas A4 ya ke printer nya seperti ini kertas A4 ini adalah kertas A4 glossy seperti ini ya oke baik kita masuk lagi ke sini silahkan anda kontrol oke disini kita menggunakan printer L300 ya oke fake setup nya disini kita sudah setting pada kertas A4 seperti ini plain vapor nya kita rubah menjadi glossy oke terus kita klik print print process print oke baik akan kita lihat hasil print nya ya ini oke ini kita bisa lihat ini kita setting dengan setelan glossy ya agak sedikit agak lambat memang untuk settingan glossy yang high ya karena ini bisa menghasilkan hasil yang maksimal ya seperti ini oke ini baik akan kita lihat sebentar lagi oke ini ya kertas nya sudah di print dengan menggunakan kertas glossy tinggal kita memotong seperti ini ya oke potong dengan cutter oke baik seperti ini potong dengan cutter oke kalau sudah terpotong dengan cutter seperti ini kita tinggal lipat seperti ini mengikuti space yang sudah kita buat seperti ini ya oke lagi space nya kita buat lurus oke seperti ini ya cukup oke satu balik lagi space nya ini ya kita bikin seperti oke sekitar 5 cm oke seperti ini baik space nya seperti ini oke seperti ini baik space nya seperti ini disini disini kita bisa aku pulang lagi seperti ini oke oke ini adalah cover PCD nya ya silahkan anda baca disini menurutnya di post channel silahkan jangan lupa kalau sudah nonton video ini silahkan subscribe oke sekian tutorial dari kami semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax